Halo guys, ketemu lagi di channel Ndwellovers. Di video sebelumnya, saya sudah bahas tentang Super Dragon Ball Heroes episode pertama. Kita sudah melihat kemunculan Sasokuler dan juga pertarungan antara Goku Super Saiya Blue melawan Super Saiya 4. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan episode kedua, di mana di episode ini, Sasokumber yang merupakan seorang evil saya mulai muncul dan akan menghadang Goku dan Vegeta. Seperti apa, kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman. Let's check it out! Setelah mengundang Senogoku, yang merupakan seorang Time Patrol, dan membenturkannya dengan Goku dari Universe 7, di mana Senogoku menjadi Super Saiya 4 dan Goku Universe 7 menjadi Super Saiya Blue, Fu masih melanjutkan rencananya. Kali ini dia memutuskan untuk melepaskan Kambar. Kambar ini sebenarnya adalah seorang saya dari masa lalu. Kambar ini satu jaman dengan Yamoshi, yang merupakan Super Saiya God yang pertama. Kambar adalah seorang evil saya, dan gara-gara ulahnya, membuat Yamoshi sampai harus menggabungkan kekuatan dengan 5 saya yang berhati baik untuk membuat dirinya menjadi Super Saiya God. Ternyata Fu berhasil membawa Kambar ke masa sekarang, dan dia dikurung di kawah pegunungan yang berapi. Kambar diikat dengan rantai khusus agar tidak bisa kabur. Kambar juga sudah mendapatkan satu bola naga dengan bintang 5, dan saat itu dia mulai berontak untuk bisa keluar dari penjara. Kambar mulai mengarahkan Ki-nya untuk menghancurkan ikatannya, dan saking kuatnya Ki Kambar, membuat penjara itu pun hancur. Fu yang melihat kekuatan Kambar yang begitu menakjubkan bertepuk tangan, saking terkesannya. Di sisi lain, Goku, Vegeta, dan Mai sedang berjalan untuk mencari Dragon Ball lain agar mereka bisa keluar dari Prison Planet. Saat itu tiba-tiba mereka merasakan Ki yang sangat besar dan begitu jahat. Dan ternyata dari belakang mereka muncullah Kambar. Yang unik di sini, Kambar masih dalam keadaan tangannya terikat. Tanpa basa-basi, Kambar langsung menghujani Goku dan Vegeta dengan Ki iblisnya. Vegeta sampai tercengang dengan Ki jahat yang begitu kuat dari Kambar ini. Goku langsung masuk ke mode Super Saiya 2 dan siap menghajar Kambar. Goku terlihat bisa menghindari serangan Kambar untuk pertama, tapi ketika pukulan keduanya hampir mengenai Kambar, Goku malah terinfeksi Evil Ki dari Kambar. Hal itu membuat Goku masuk ke dalam pengaruh Kambar dan menyerang Vegeta. Menghindari serangan Goku yang begitu kuat, tapi karena Goku ada di mode Super Saiya 2, membuat Vegeta cukup kerepotan. Saat serangan Ki belas Evil Goku hampir mengenai Mai, untungnya saat itu Trunk datang. Trunk pun langsung menggantikan Vegeta untuk melawan Evil Goku, sedangkan Vegeta langsung menghadapi Kambar. Tapi saat itu juga, ada yang menembakkan Ki belas dari arah samping Vegeta dan membuat Vegeta berhenti. Di situ ternyata ada Cooler. Trunk pun memberitahukan kepada Vegeta jika sebenarnya Cooler berpihak kepada mereka dan menjadi sekutu untuk mereka. Dan tujuan Cooler menembak Vegeta adalah untuk melindungi Vegeta dari terinfeksi Evil Ki Kambar. Di sini Fu pun menjelaskan tentang sosok Kambar, termasuk tentang Evil Ki-nya. Di sisi lain, Evil Ki Goku mulai mengencar Cooler. Keduanya saling bertarung satu sama lain. Cooler menembakkan Ki belas dan membuat Evil Goku terlempar. Cooler pun memberitahukan, jika dirinya juga bisa masuk ke mode yang sama dengan adiknya, yaitu Frieza. Jika Frieza bisa masuk ke mode Golden Frieza, Cooler juga memperlihatkan jika dia bisa masuk ke mode Golden Cooler. Golden Cooler pun menyerang Kambar dengan Ki belas raksasanya. Serangan Ki belas raksasa Golden Cooler mengenai Kambar dan ternyata membuat Goku lepas dari pengaruh Kambar. Di sisi lain, sepertinya Kambar tidak terpengaruh sama sekali oleh Ki belas dari Golden Cooler. Dia malah terlihat suka dengan hal itu dan mulai serius bertarung. Kambar menghancurkan Borgol di tangannya dan dia langsung menghajar semuanya dengan Evil Ki belas yang ditembakkan ke segala arah. Melihat Goku dan Vegeta mulai terdesak, Mai pun teringat anting Potara yang dititipkan oleh Kaiyoshin. Dia pun segera memberikan anting itu kepada keduanya. Trunks langsung menyerang Kambar untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi, ujung-ujungnya malah Trunks tertahan oleh Kambar sampai dia dicekik oleh Kambar. Saat itu Golden Cooler pun terus menembakkan Kambar dengan Ki belasnya tak henti. Tapi malah membuat Kambar tidak terpengaruh sama sekali dan Trunks masih dicekiknya. Vegeta pun yang melihat hal itu memutuskan untuk melakukan fusion dengan Goku dan menjadi Vegito. Vegito pun sudah bersiap menghadapi Kambar dengan masuk ke mode Vegito Blue. Apakah Vegeta Blue bisa mengalahkan Kambar? Kita tunggu saja kelanjutannya di Super Dragon Ball Heroes episode ketiga. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. And developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah Grand prize 1. Uang tunai total Rp 2.500.000 untuk 2 orang pemenang dimana masing-masing mendapatkan Rp 1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai Rp 350.000.000 yang kedua Uang tunai total Rp 2.000.000 untuk 2 orang pemenang masing-masing mendapatkan Rp 1.000.000 yang akan diundi setelah channel ini mencapai Rp 300.000.000 dan 3. Uang tunai total Rp 1.000.000 untuk 2 orang pemenang masing-masing mendapatkan Rp 500.000.000 yang diundi setelah channel ini mencapai Rp 250.000.000 Selain itu, ada juga hadiah bulanan yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp 50.000.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel N-Developers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman minimal take ke-5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway N-Developers di video mana saja yang tayang isi komentar sangat menentukan jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari tiga hadiah Grand Prize sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah Grand Prize. Kecuali, jika sudah mendapatkan salah satu hadiah Grand Prize maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi N-Developers sudah itu saja bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway! sub indo by broth3rmax